Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Jidane Tupananca dengan NIM 2210302148 dari kelas 2A2 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku kerja kedua yaitu Membangun Usaha Yang Efektif Pembahasan Konsep Bisnis Produk yang saya pilih yaitu Healthy Fruit Juice Langkah pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya Poin pertama, nama produk diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya Nama produk, Healthy Fruit Juice atau Jus Buah Poin kedua, deskripsi produk diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan singkat, jelas, dan kata kunci Deskripsi produk Minuman Jus Buah menyehatkan dan memberikan begitu banyak manfaat kesehatan pada tubuh Manfaat Jus Buah yaitu sebagai sumber vitamin dan mineral Meningkatkan hidrasi tubuh, menjaga kesehatan kulit, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan ideal, meningkatkan kesehatan jantung, dan juga sumber energi Poin ketiga, bentuk paket penjualan Diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan Bentuk paket penjualan, satuan jus buah biasanya dijual dalam kemasan gelas plastik untuk pembelian take-away Langkah yang kedua, mengidentifikasi target pasar Poin pertama, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk Target pengguna atau klien yaitu semua kalangan baik orang tua Lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi Target lokasi pemasaran DKI Jakarta Ide lokasi kampus, sekolah di dekat jalan raya depan Indomaret atau Alphamart Langkah yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk Poin pertama, kesenjangan produk diidentifikasi berdasarkan asis survei dan analisa Kesenjangan produk yang pertama, pasokan Bahan utama mudah didapatkan di pasar-pasar atau supplier buah dengan modal utama yang lebih kecil Yang kedua, akses Mudah dijangkau walaupun banyak pesaing lainnya yang beri usaha yang sama Yang ketiga, kualitas Untuk menjaga kualitas jus buah, harus memperhatikan aspek bersihan dari bahan baku dan perlengkapan Dan juga pilihlah mineral dengan kualitas yang baik Poin yang ketiga, peluang pasar Dididentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa Peluang pasar sangat besar karena minuman jus buah ini dapat diminum di semua kalangan Dan buah juga mudah didapatkan dengan harga yang relatif stabil Langkah yang keempat, mengembangkan fitur spesial Poin yang pertama, tujuan produk dan penggunaan Dididentifikasi berdasarkan survei dan analisa Tujuan produk dan penggunaan Minuman jus buah ini relatif dikonsumsi berulang kali karena seperti yang kita ketahui bahwa minuman jus buah ini sangat banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh Dua, fitur-fitur utama yang ditawarkan dididentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan Fitur-fitur utama, memberikan berbagai manfaat kesehatan Poin yang ketiga, manfaat produk dididentifikasi sesuaikan pemangku kepentingan Manfaat kesehatan, sebagai sumber vitamin dan mineral Meningkatkan hidrasi tubuh Menjaga kesehatan kulit Melancarkan pencernaan Menjaga berat badan ideal Meningkatkan kesehatan jantung Menjaga kesehatan otak Serta sebagai sumber energi Poin keempat, reliability Reliabilitas produk dididentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis Reliabilitas produk Bisnis produk minuman jus buah ini akan terus berkembang dikarenakan banyak memberi manfaat yang baik untuk tubuh Langkah yang kelima Mengembangkan tim manajemen Yang pertama, personal branding Tim konsultan dididentifikasi berdasarkan protokolionya Pengakuan masyarakat Berwirausaha jus buah harus selalu memperhatikan aspek kebersihan bahan baku dan perlengkapan Sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau konsumen Yang kedua, kualifikasi tim Didentifikasi sesuai rangka kualifikasi nasional Kualifikasi tim berada di level okupasi food and breakfast Kuliner Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Minangai jin, wapai jin, maaf air dan matin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh